Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Podcast Broadcasting TBI Semasa Enam Dengan saya sendiri Siti Rogatul Jana Oke teman-teman Tema podcast kita hari ini adalah Kuliah keperawatan itu Susah gak sih Dan kali ini kita akan berbincang-bincang Bersama Seorang perawat Mari kita Mulai bujang Oke teman-teman Jadi ini dia adalah sumbernya Mungkin boleh perkenalkan diri dulu kali ya Oke disini Saya sendiri Udayanti Saya alumni diploma 3 pro Oke kita mau berapa nih Sebetulnya saya bisa sharing-sharing Oke lah Jadi langsung aja kali ya Disini Motivasi kamu Untuk menjadi perawat itu Apa Dimotivasinya Kalau misalnya dari kecil mungkin Gak kepikiran nih Bakal jadi perawat Gitu kan Dari kecil tuh mungkin Cilatanya kayak anak kecil biasa Dokter Guru Guru Yang kayak gitu Iya Peluang kan Biasanya Setelah SMA Disitu Sering kayak nonton berita Bencana alam Sedangkan Disitu pasti ada Kayak perawat yang siangnya Gitu kan Berarti itu kayak Kayaknya seru ya Banyak berinteraksi Sama orang Dan kebetulan Misalnya orang yang mungkin Agak sedikit Improvert Gak bisa bergaul Gitu Banyak ketemu Sama orang Gitu kan Kayaknya punya Kesempatan bagus Buat kenal Orang banyak nih Jadi pas SMA Pikir Apa sih sebenarnya Yang cocok Dan yang pengen Gitu Pas terlihat Bencana alam Gitu ada perawat Oh kayaknya Saku nih Keren nih Gitu sih Jadi ada rasa Mau coba-coba Gitu ya Pas terlihat Oh kayaknya Lapangan pekerjaan Juga cukup luas Gitu kan Jadi mau di klinik Suasta pun Atau puskesmas Dan rumah sakit Kan ada nih Jadi oh kayaknya Perawat aja deh Betul Jadi itu motivasinya Berawal dari Melihat Di Apa Melihat televisi Banyak bencana alam Kemudian ada Perawat-perawat Disana Jadi hati ini Mulai tergerak Untuk mencoba Dunia keperawatan Kemudian nih Selanjutnya Sejak kapan kamu Masuk Dindang keperawatan Tahun kapan Kalau sejak kapan Saya lulus SMA Itu 2016 Akhir 2016 Terus pendapatan Polian itu Ya Situ Nilisnya Perawat Ya udah coba Tapi sempet coba Lewat dindang SNMPTN Atau SBMPTN Atau Bandiri Karena saya kemarin Lulusannya IPS Jadi follow Oh Anu ya Kayak salah arah Itu ya Mencoba keluar Dari zona nyaman Sebenarnya Kayak gini Bisa gak sih Sebenarnya Oke ya Akhirnya Hanya bisa survive Ya Alhamdulillah Terus tuh lanjut nih Dimana Kamu menempuh Dindang keperawatan Di universitas mana Atau institusi mana Kemarin saya daftar di Akper Birgahayu Cuma sekarang Udah berubah Jadi Stikus Jadi Kuliah disana Ambil diplomat Dindang keawatan Selama tidak Tahu Ada Experience apa sih Selama kuliah disana Pahit manisnya Itu apa Gitu Kalau misalnya Soka Dutanya Pasti banyak banget nih Maksudnya Banyak juga pengalaman Yang bisa saya ambil Dari mana Gitu Kalau sukanya Mungkin Lebih banyak temen baru Pasti Terus Bisa Tukar pikir Gitu ya Terus Mengenal hal-hal baru Yang sebelumnya Saya gak pernah Tahu nih Kalau Soka Dutanya Sama mungkin Kayak Mahasiswa lainnya Kalau Dukanya Kayak Kadang muat Sama tugas Gitu gitu kan Terus Ditambah Kalau misalnya kita Kan kita langsung praktek Ke lapangan Lebih sering praktek Banyak praktek Langsung Sama manusia nih Berhubungan dengan nyawa pula Jadi Mungkin Stresnya sih Sedikit Stresnya disitu Terus Pernah gak sih Kan Pernah Aku denger juga Kalau perawat itu Prakteknya Pake mayat Bener-bener Pernah gak sih Mungkin untuk beberapa tahun yang lalu Pernah Itu di Ini dilegalkan Cuma kalau untuk sekarang Udah gak lagi Karena sekarang kan Sesuai dengan kemajuan zaman Banyak pantom-pantom Boneka-boneka Yang Di desain khusus Mirip sama Pembulu darah manusia Atau manusia Jadi ya kita Melalui pantom aja sih Kalau Tahun yang sekarang Karena Karena kalau misalnya Pakai mayat Mungkin kurang etis Gitu ya Iya Ngeri juga Karena Aku tiba-tiba bangun Nggak mungkin Ladut Gitu kan Selama berkuliah Keperawatan Terus awal-awal Masuk Ada gak sih Orang-orang yang berpengaruh Yang mendukung Selama Kamu kuliah Pastinya Ada lah Banyak Pastinya orang tua Pasti orang tua Teman-teman Deket Terus Ya Teman-teman Satu lingkungan Kuliah juga Apa Sama-sama support Misalnya Memuatkan Tapi ada gak sih Ketemu Satu atau dua orang Yang Jahat banget Kayak Mau ngejatuhin Mungkin pas Ujian Ujian skripsi Ujian akhir Mungkin Atau siapa Dia gak suka Sejauh ini sih Syukur Alhamdulillah Nggak Ada nih Nemuin orang Yang sifatnya Kayak gitu Semua teman-teman Yang ada di lingkungan aku Alhamdulillahnya Positif Punya Sama-sama Kita bagi support Sama-sama Berbagi ilmu Jadi Saling dukung lah Jadi Positif vibes Banget Siklernya Bagus Jadi nih Sesuai tema podcast Kita kali ini Kan Kuliah keperawatan Itu Susah gak sih Susah gak Susah Atau enggaknya Tergantung diri kita sih Ini kok sudah dijalanin Dan kita tahu Rulusnya Jadi Kalau menurut aku pribadi Ya oke 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 aja Sudah ada jalannya nih Sudah dibikin Jadi tinggal Ikutin aja Susah atau enggak Kita gantung Ikutin alurnya Jatung bangunnya Dirasain aja Dirasain aja Dinikmatin gitu Susah kuliahnya Susah Ngerjain tugasnya Itu dinikmatin aja Karena sesuatu di dunia ini Gak ada yang muda Ya harus diperjuangkan dulu Dan Kan kita tahu nih Buah dari perjuangan itu Manis banget Iya Oke Jadi Last but not least Kan sekarang ini lagi Musim-musimnya SNPTN SBN-PTN Kan kemarin itu Bulan-bulan kemarin Kan udah ada pengumuman SNPTN kan Terus banyak yang gak lolos Tapi banyak juga yang lolos Apa pesan-pesan kamu nih Buat adik-adik yang gak lolos Maupun yang lolos SNPTN Pesan-pesannya Buat yang lolos dulu nih Buat yang lolosnya Selamat Syukurin apapun itu Terus juga harus Jangan lupa bersyukur Kalau udah lulus berarti Bukan berarti Bisa santai-santai Iya Bukan berarti bebas Berarti semangatnya harus Pol-polan lagi nih Harus berjuang lebih keras lagi Iya Karena Bisa jadi kalian Salah satu orang-orang yang beruntung nih Bisa lulus kan Karena banyak banget yang pengen Buat yang gak lulus Yang berkecil hati Masih banyak Potensi dari diri kalian Yang bisa kalian kembangkan Jangan takut keluar dari zona nyaman Jangan takut untuk Berpikir lebih luas lagi Terus juga Mesti semangat Jangan berkecil hati Kayak Aku gak bisa nih Gak boleh Oke jadi begitu ya teman-teman Sekilas Kisi-kisi gimana Kuliah di keperawatan Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di keperawatan itu Jangan takut Susah Jangan malu Jangan mindar Kita harus berani Bener Harus berani Coba aja Dan Jangan lupa Berusaha Tentunya disertai dengan doa Karena usaha tanpa doa itu sombong Oke Mungkin segitu aja dulu Bincang-bincang kita di podcast kali ini Makasih banget loh Udah mau jadi narasumber kita Tentang hal-hal yang baru keperawatan Saya juga senang banget Kita ada yang bisa sharing Iya Kita saling sharing aja Saling sharing ilmu ke kalian Semoga bermanfaat buat kalian semua Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax